Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan masak tumis kembang kates atau kembang papaya Sederhana saja bahannya ini kembang kates atau kembang papaya yang sudah saya rebus Di air rebusan itu saya berikan daun jambu batu atau jambu kelutuk Untuk mengurangi rasa pahitnya ini Dan setelah saya tiriskan saya bilas lagi dengan air Nah ini sudah saya rebus Kemudian ini ada tempe Nanti saya iris-iris dan nanti akan saya goreng sebentar Baru nanti kita campurkan untuk ditumis Kemudian seluruh bahannya sederhana Bawang merah, bawang putih, cabai, dan gula merah Ini semua nanti saya iris semua Oke teman-teman let's go Cabai, gula Ya sayang, air kita masukkan ya Dikit saja airnya Hanya untuk menghancurkan gula dan garam Dikit saja72 Darang Dikit saja Ya pemimpin Ya sayang Iya Dikit saja Dikit saja Selamatindika selamat menikmati oke teman-teman alhamdulillah tumis kembang kates atau kembang papain sudah matang wow enak banget ini ya bisa jadi alternatif pilihan buat menu sayur di rumah oke terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat semoga menginspirasi see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih